Aksi sadis dilakukan dua pelaku pembacok Syamsul Hidayat, 24 tahun, seorang pria asal Kampung Sindang, Desa Cijantung, Kecamatan Sukata, Nikawatin Purwakarta, di TPU Padasuka, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimahi, Tengah, Kota Cimahi. Seperti diketahui, aksi pembacokan tersebut dilakukan pelaku pada selasa 21 Februari, sekitar pukul 11 malam, hingga korban harus didawat di Rumah Sakit Dustira. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribu Jabar, ada Hilman Kamaludin yang akan melaporkannya. Silakan rekan Hilman. Ya, selamat pagi, Gerta dan Tribuner, setelah kait aksi pembacokan yang menjadi korbannya yaitu seorang pria asal Purwakarta itu terjadi pada selasa malam kemarin, di mana kejadian pembacokan tersebut bermula saat korban pulang bekerja untuk mencari makan ke tempat makan biasa yang dia beli gitu. Kemudian dia melewati sebuah jalan di komplek, namun komplek yang biasa dia lewati itu ternyata ditutup karena kondisinya sudah malam. Kemudian dia mencari jalan pintas atau jalan alternatif yaitu ke jalan di sebuah makam di daerah Padasuka, Kota Cimahi. Kemudian dia tak menyadari bahwa saat malam itu kondisi di TPU maksudnya sedang sepi, dia dibuntuti oleh dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor. Saat itu korban juga menggunakan sepeda motor, kemudian dibuntuti oleh pelaku yang saat itu berboncengan. Kemudian saat tiba di lokasi, pelaku itu dikejar, sempat melalikan diri pelaku, kemudian dikejar oleh pelaku. Kemudian setelah dikejar, korban langsung dilakukan pembacokan pada bagian punggung, kaki, dan lututnya. Setelah itu korban juga langsung terkapar di lokasi kejadian dan darah pun bercacaran hingga harus dibersihkan oleh seorang limas. Kemudian setelah itu korban langsung dibawa ke rumah sakit oleh warga sekitar, namun hingga saat ini belum diketahui apakah pembacokan itu melupakan aksi dari reking motor ataupun pemegalan. Karena untuk pemegalan sendiri hingga saat ini belum dipastikan, tidak ada barang yang hilang, hanya saja ada HP dari korban yang hilang, itu pun belum diketahui apakah memang hilang karena dibawa oleh pelaku ataupun terjatuh. Hingga saat ini korban masih mendapat perawatan di rumah sakit, Namun saat mendapat perawatan korban sempat bercerita kepada pamannya bahwa saat itu dia memang dibacok oleh dua orang pelaku. Kemudian setelah dibacok, aktis hadis juga terus dilanjutkan oleh pelaku, dimana saat setelah dibacok itu korban katanya dijambak bagian rambutnya, kemudian dipotret oleh pelaku yang lain. Sehingga saat itu korban juga tidak bisa mengenal pelaku, kemudian korban langsung pihak keluarga korban melaporkan aksi pembacokan tersebut ke Mampure Cimahi. Aparat kepolisian saat ini masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut dan belum bisa memastikan apakah itu merupakan aksi pemegalan ataupun aksi dari reking motor yang melakukan aksi-aksi seperti biasanya gitu, melakukan aksi brutal. Hingga saat ini korban harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit industri Al-Kota Cimahi karena mengalami luka yang cukup serius. Bahkan kata pamannya bahwa korban ini harus menjalani tindakan operasi karena luka bacokan pada bagian punggung lututkan kakinya lumayan cukup parah seperti itu. Namun hingga saat ini aparat kepolisian belum bisa memastikan atau masih melakukan penyelidikan dan dalam waktu dekat ini kabarnya pelaku dipastikan bakal terungkap karena perat kepolisian juga kabarnya sudah mengantungi rekaman CCTV yang menyorot ke lokasi kejadian itu. Saat malam itu juga ada beberapa saksi termasuk Linmas yang turut membersihkan ceceran darah itu hanya saja dia tidak mengetahui secara persis terkait aksi pemegokan tersebut. Dia hanya melakukan pembersihan, ceceran darah menggunakan penyeraman air, kemudian disimbun menggunakan tanah dan sebagainya seperti itu. Kemudian setelah itu pihak keluarga korban juga mendatangi ke Kota Cimahi karena mengingat korban ini merupakan warga Purwakarta yang hingga saat ini masih mendapat perawatan di rumah sakit. Demikian, Pirda. Baik, terima kasih Rekan Hilman dari Tribun Coba Rata selaporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan tribunan suwancara dari Linmas Kelurahan Padasuka, Dede Subarna. Berikut liputan ya ke Anda. Kondisi di situ sudah banyak darah, Pak? Ada. Oh, sudah banyak. Ini darah pas kita datang ke sini, ya ada-ada saja. Pak, informasinya memang ada korban gitu, Pak, yang ada luka katanya, Pak. Atau gimana, Pak, informasinya? Informasinya cari alih, Pak, tapi akan luka. Ada luka. Tapi kalau lebih bagus, Pak, alih, Pak. Baik, kalau Bapak mah enggak tahu bawa korbannya dari mana. Cuma Bapaknya membersihkan gitu. Memang sudah tidak ada info korbannya? Tidak ada, sudah tidak melingat. Komposisi darah itu banyak, Pak. Rupaya, Pak. Rupaya, Pak. Rupaya yang terlalu dibersihkan. Rupaya. Infonya dibega apa, ya? Ya, kurang tahu, Pak, Pak. Masa yang jadanya, ya kadang-kadang lebih kebanyakan sepupatnya dibaca. Ya, siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!